Persoalan ekonomi akan menjadi sorotan tajam dalam pidato kenegaraan Tahunan Presiden di hadapan Kongres. Tingkat pengangguran Amerika menurun menjadi 8,4 persen, namun belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang saat ini mandek di bawah 2 persen. Hal ini dapat mengancam kemungkinan Presiden Obama terpilih kembali. Akhir minggu kemarin, Presiden Obama menyampaikan bahwa pidatonya akan mencakup cetak biru perekonomian Amerika yang mengutamakan kelas menengah dan keadilan sosial. Kita akan mencari kemungkinan untuk kelas menengah dan kemungkinan yang mencari kemungkinan. Karena kita bisa pergi ke dua arah. Satu adalah kemungkinan kurang kemungkinan dan kurang kemungkinan, atau kita bisa berkumpul di mana saya pikir kita harus pergi. Bisa membuat ekonomi yang berkerja untuk semua orang, bukan hanya beberapa orang. Obama menyatakan proposalnya akan mendorong sektor manufaktur dan energi alternatif, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi warga Amerika. Dalam pidato kenegaraan Tahunan ini, beberapa capaian pemerintahan Obama akan ia sampaikan di hadapan Kongres. Antara lain, reformasi kebijakan layanan kesehatan, pengetatan regulasi pasar saham, penarikan pasukan dari Irak dan Afganistan, dan tentunya keberhasilan memburu Osama bin Laden. Jajak pendapat menunjukkan popularitas Obama saat ini rendah di bawah 50 persen. Namun popularitas Kongres lebih rendah lagi. Kebuntuan politik di Kongres ini sering diangkat Presiden Obama. Ini akan membutuhkan lebih dari beberapa tahun untuk menemui keadaan yang telah berjalan di kembali. Orang-orang Amerika mengerti itu. Apa yang mereka tidak mengerti, adalah pemerintah yang mencintai mengaksikan. Mereka sakit dan menikmati orang-orang yang seharusnya mempunyai kesehatan mereka membuat parti di depan di negara. Atau keadaan selanjutnya sebelum generasi selanjutnya. Hasil polling menyatakan lebih dari 80 persen warga AS kecewa dengan kinerja Kongres. Dari Washington DC, demikian laporan Tim VOA.